Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama Raffir 5 Di video kali ini saya mau mencoba menjawab pertanyaan via whatsapp ya Ada teman-teman yang nanya via whatsapp Ini salah satu pertanyaannya agak panjang ya Langsung saja saya bacakan pertanyaannya Nanti teman-teman yang bisa jawab boleh jawab di kolom komentar ya Oke pertanyaannya Suasana hati Apati, kecemasan, kehilangan minat, kehilangan minat atau kesenangan melakukan aktivitas Keputusasaan, kesedihan, ketidakpuasan umum, perubahan suasana hati atau rasa bersalah Perilaku, agitasi, gelisah, irritabilitas, isolasi sosial atau menangis secara berlebihan Tidur, bangun tidur lebih awal Insomnia, mengantuk secara berlebihan atau tidak nyenyak Seluruh tubuh, kehilangan selera makan, kelelahan atau lapar yang berlebihan Kognitif, kehilangan konsentrasi Keinginan, keinginan bunuh diri atau kelambatan dalam aktivitas Berat badan, berat badan naik atau penurunan berat badan Juga umum, berulang kali memikirkan sesuatu atau napsu makan yang buruk Saya merasakan ini semua, termasuk gejala penyakit apa ya kak, obatnya apa ya Baik teman-teman, kalau menurut saya, secara pribadi mungkin saya sendiri Kita hampir semua dari kita ada merasakan mungkin beberapa gejala yang di pertanyaan ini ya Kalau jawaban dari saya pribadi Kalau memang benar gejala seperti yang ditanyakan ini Mungkin memang lebih ke pikiran kita ya, stress mungkin Stress mungkin karena ada masalah atau apa Kalau memang benar gejalanya seperti ini Ya solusi yang tepatnya langsung kepada ahlinya yaitu sekolah Kalau memang gejala-gejala yang ditanyakan ini sudah berat, sudah sulit kita kontrol mungkin Lebih baik ke sekolah ya, lebih mengerti cara menjelaskan dengan detail dan lebih mudah dipahami mungkin Tapi kalau masih ringan, masih bisa kita kontrol Kalau saya pribadi, yang akan saya lakukan jika ini termasuk gejala stress ya Stress mungkin karena kita ada masalah atau mood atau apalah masalahnya Jadi saat dewasa memang banyak mungkin ada sebagian yang kita alami ya Kalau saya pribadi, kalau mungkin belum terlalu berat Masih bisa kita kontrol Salah satu solusinya, kalau obat Kalau tanya obat mungkin Kalau kita konsultasikan Langsung ke dokter atau apa, mungkin kalau dikasih obat Obat penenang aja ya Kalau saya pribadi, kalau masih bisa kontrol Tidak menggunakan obat dulu Karena obat nanti Sifatnya hanya menghilangkan gejala sementara Nanti mungkin dia akan kembali lagi Tapi kalau ahlinya yang memberikan obat, yang menganjurkan obat itu boleh ya Untuk mengontrol Dengan cara terapi Yang diberikan oleh dokter mungkin Tidak masalah Kalau memang kita Konsultasi berkelanjutan Maksudnya kalau kita konsultasi ke psikolog atau dokter Secara berkelanjutan Diberikan obat untuk menekan gejala-gejala ini semua Itu harus kita minum sesuai petunjuknya Tetapi tidak Intinya yang saya maksud Obatnya tidak boleh sembarangan Karena obat ini bersifat menekan gejala aja Bahkan mungkin Yang kita tahu bersama obat itu punya efek samping Yang bisa membuat masalah kita lebih berat lagi Kalau kita salah konsumsinya Kembali kita bahas selain obat ya Kalau saya sendiri Yang saya lakukan mungkin Kalau gejala yang disebutkan di pertanyaan ini Kalau belum parah masih kita kontrol Solusi yang paling tepat Menurut saya pribadi Adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Kepada sang pencipta Kenapa demikian? Karena seberat apapun masalah yang kita alami Kalau iman kita kuat Kita tingkatkan lagi iman kita agar lebih kuat Dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Kalau iman kita kuat Insya Allah kita akan menjadi lebih tenang Contohnya dari seperti yang paling atas ini Kecemasan Saat kita dekatkan diri kita kepada Allah Kita akan Kecemasan akan berkurang Kita akan menjadi lebih tenang Seperti keputus asaan ini Keputus asaan juga akan hilang Kalau kita dekatkan diri kepada Allah Kenapa? Karena kita masih diberi kesempatan hidup Kehidupan ini adalah suatu nikmat yang sangat besar ya teman-teman Karena kalau kita percaya kepada sang pencipta Kita dekatkan diri kepada Tuhan yang menciptakan kita Kita percaya adanya hari akhir Kalau kita percaya Kalau kita mengimani adanya hari akhir Hari akhirat, hari pembalasan maksudnya Pasti kita percaya surga, kita percaya neraka Jadi seberat-berat apapun cobaan kita di dunia Kita akan berusaha menjalannya dengan baik ya teman-teman Karena masih ada kehidupan berikutnya yang lebih bagus Itu salah satu contohnya ya Seperti mungkin ada banyak ini ya Intinya kalau saya pribadi Lebih ke mendekatkan diri kepada Allah Dengan cara beruduk, sholat, memohon ampun, istighfar Istighfar sebanyak-banyaknya Memohon ampun kepada Allah Nanti kan setelah kita istighfar sebanyak-banyaknya Kita mohon ampun dengan mengucapkan Astaghfirullahaladzim Berulang kali setelah melakukan sholat ya Maupun sholat wajib atau sholat sunat Insya Allah kita akan menjadi lebih tenang Kalau kita sudah menjadi lebih tenang Kalau kita sudah merasa dekat kepada Allah Seberat apapun masalah kita itu Insya Allah akan terasa ringan ya Karena Allah lah yang memberi kita masalah dan Allah juga yang mengangkat masalah kita Maksud saya Allah tidak memberi cobaan kepada kita di luar kemampuan kita Ya teman-teman Jadi yang bisa saya beri solusi kalau saya pribadi Lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan cara memohon ampun Istighfar memohon ampun kepada Allah Setelah itu berikutnya Bersyukur Bersyukur apa yang kita miliki Sehingga kita bisa menghargai kehidupan ini ya Dengan cara begitu Salah satu gejala yang paling bahaya disini Kehilangan konsentrasi Keinginan bunuh diri itu akan hilang Kalau kita bersyukur Berikutnya ya bersabar Atas cobaan yang kita hadapi Mungkin hari esok akan lebih baik lagi Tidak seburuk hari ini Yang penting Yang pertama Dekatkan diri kepada Allah dengan cara istighfar Berikutnya Syukuri Nikmat-nikmat yang kita miliki Dan kalau kita sudah mensyukuri Bersabar Atau sebaliknya bersabar dulu Atas segala musibah yang kita hadapi Setelah itu bersyukur Setelah bersyukur Insya Allah kita akan menjadi lebih tenang ya Akan lebih menghargai kehidupan ini Dan yang Paling penting yang perlu diingat Allah itu maha pengampun Dan maha pengasih lagi maha penyayang Sebesar apapun masalah kita Kesalahan kita atau dosa kita Akan diampuni oleh Allah Kalau kita benar-benar bertobat Dengan cara syarat taubat itu Ada tiga ya Kalau tidak salah Menyesali semua perbuatan Kita yang Menyesali semua perbuatan Yang Perbuatan yang dilarang Atau yang membuat kita Membuat rasa Membuat rasa bersalah pada diri kita Berhenti melakukan Perbuatan itu Dan berjanji Tidak akan melakukannya lagi Jadi kalau kita sungguh-sungguh Bertobat Insya Allah akan diampuni Itu janji Allah ya Jadi ingat Allah maha pengasih dan penyayang Intinya dekatkan diri Kepada sang pencipta Itu salah satu obat Yang paling ampuh Menurut saya teman-teman Kalau teman-teman Mungkin Yang lain ada jawaban yang lebih Spesifik Rinci Dan realistis lagi Boleh ditulis di kolom komentar ya Membantu Menjawab Pertanyaan dari teman-teman kita Kita doakan Semoga teman-teman kita yang bertanya Dan teman-teman yang lain Sehat selalu Bisa mencapai Keinginan dan cita-cita yang diinginkan Dan semoga kita semua diampuni Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala dosa-dosa yang kita lakukan Mungkin ini saja yang bisa saya Bantu jawab Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh